Terima kasih teman-teman buat yang masih stay disini, ini adalah sesi spesial yang dipersiapkan oleh GDG Bogor khusus untuk kita. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah webinar atau yang belum, kita bertiga biasanya suka namun di hari Selasa. Selasa malam adalah waktunya ngobrolin gue, dan kita gak pernah kompak kalau buka acara. Nah khusus hari ini gak hari Selasa tapi kita tetap bisa ngobrol dulu, karena ngobrol dulu setiap hari. Dan ini pertama kalinya, kita kan ada acara offline in person di acara GDG Bogor. Tepertangan dong buat teman-teman GDG Bogor. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tentu dong acara ulang tahunnya ngobrolin gue gitu kan setahun, ketemu gimana ya. Akhirnya pas banget karena di GDG Bogor kita bertiga di udang, boleh gak kita nembeng acara disini, dikini ngobrolin gue pasti offline gitu ya. Jadi sore hari ini kita akan ngobrol tentang apa aja, teman-teman boleh nanya. Ini ada sudownya ya, itu udah ada pertanyaan ternyata buat EKR. Jadi kalau ada yang mau nanya langsung boleh, boleh kan ya. Ada yang mau nanya langsung, atau mau nanya lewat sudownya juga boleh. Itu, nanti rencananya kita akan, apa, ini akan sesinya akan di depan dan akan kita tampilkan juga di replay di hari Selasa Malam tentunya. Oke, kita gak mau kenalan diri kan ya. Udah kenal ya. Udah kenal ya. Oh iya tadi juga udah. Perkanyaan langsung. Bukan, entar. Dan bagi teman-teman yang belum pernah menonton acara kita, itu di setiap Selasa Malam, pukul 8, di Youtube Live, di channelnya Mas Riza, dengan topiknya ngobrolin web. Cari aja ngobrolin web di Youtube, setiap Selasa Malam pukul 8. Dan kita selalu bahas mengenai, all about web pastinya. Ya, ini pertanyaan pertama langsung aja ya, kita jawab ya. Mau bertanya, apakah ada performance belum hilang? Khusus untuk Eva, ada pertanyaan tentang performance cost dalam penggunaan transition API. Ya, jadi kalau performance cost, pasti ada ya. Apapun yang kita lakukan ya, apa, pasti ada performance cost, tapi jauh lebih rendah dari kalau kita pakai animation library yang sekarang nih. Alasannya itu tadi, karena banyak hal yang sudah di handle oleh built-in browser features. Nah, kalau untuk melakukan animasi, itu kan sebagian property animasi itu udah punya, kayak punya jalur sendiri, nggak jalan di main thread. Nah, cuma kalau untuk menganimasi size, width dan height, lebar dan panjang, itu ya baik pakai view transition API atau bukan, itu sampai sekarang memang masih dijalankan di main thread. Tapi, kabar positifnya, untuk view transition yang menganimasi lebar, pokoknya ukuran, lebar dan panjang. Karena itu umum banget kan, misalnya kita mengklik thumbnail, jadi besar, itu kan pasti menganimasi lebar. Nah, sekarang masih jalan di main thread, ke depannya ada rencana untuk bisa memindahkan itu dari main thread. Itu detailnya bisa dilihat di blog Chrome Developer yang tadi ada linknya. Ini pertanyaannya nggak harus seputar materi kita tadi ya, bebas ya, nggak nyanyi tentang web, tentang apa aja boleh ya. Tapi tentang web, jangan tanya alamat, tekar. Jangan ya, nggak boleh. Oke, pertanyaan berikutnya untuk Ivan, sempat dijelaskan tentang BF Cache, apa bedanya BF Cache dengan Cache? Biasa. Bedanya BF Cache dengan Cache. Kalau Cache itu, yang di Cache itu, Back Forward Cache. Jadi, di Back Forward Cache yang disimpan adalah snapshot dari halaman tersebut. itu snapshot ya, jadi sudah hasil yang ke-render. Kalau Cache biasa, seperti apa ya, Cache biasa ya, Cache di browser itu. Browser, browser, browser. Bukan. Di web, biasa kan ada cache biasa, cache interface, cache API. Itu yang disimpan resource-nya, misalnya HTML-nya, tetapi bukan hasil rendernya. Ya, jadi CSS-nya disimpan, di cache, JS-nya di cache. Jadi, waktu di load, cuma di load dari memory, tapi tidak di load dari origin. Atau Athena tidak di download lagi dari origin, cuma belum di render. Kalau Back Forward Cache, dia sudah hasil rendernya. Jadi, kayak snapshot, sudah tinggal ditampilkan. Bahkan gak perlu di render, jadi tinggal tampilkan saja. Kayak, apa ya, snapshot virtual memory gitu ya. Snapshot ya? Ya, snapshot. Dengan state yang terbaru ya, terakhir di access juga? Enggak, jadi seperti, dia state-nya seperti sama. Simpan, waktu nanti ditinggal, terus waktu di pack, balik begitu lagi. Ya, state terakhir. State terakhir, betul. State terakhir, betul. Kalau, dan kalau teman-teman ada pertanyaan lanjutan silahkan ya. Kalau menurutku, ini bagian dari user experience juga gak sih? Itu kan mirip yang view transition tadi. Sebetulnya, kalau kita ngomong strictly cara kerja browser, kan memang expected kalau kita nge-update elemen, tuh nge-tip tiba-tiba ada. Nah, tapi kalau user secara bawah sadar expect-nya visual tuh datang dari somewhere. Nah, terus Back Forward Cache juga gitu. Mungkin user kan expect-nya ngisi form name, atau scroll, infinite scrolling, load more, load more, sampai post-nya banyak. Terus ditinggal untuk membuka suatu post. Nah, pas dia pencet Back, kan kalau dari logika browser, itu kan kayak sebetulnya load baru lagi, harusnya dari atas lagi. Cuma kalau dari UX, dari logika user, loh tadi ditinggalin disitu, pas balik kan harus kayak gitu lagi. Jadi, nganggepnya kayak fisik ya, kayak analogi fisik. Kita ninggalin kamar kita, atau rumah kita, semua bareng-barengnya kayak gini. Gak mungkin pas kita balik, tiba-tiba udah rapih semua. Kecuali kemalingan. Sekarang, saya lagi ya. Dari Mas Badrudin. Bagaimana mengukur dan mengatur performance Core Web Vital secara berkelajutan? Dan apakah metrik khusus yang menjadi fokus utama Anda? Oke, Core Web Vital sudah pasti ada tiga. Namanya juga Core. LCP, CLS, dan INP yang baru. Menggantikan First Input Delay. Kalau Vital-Vital yang lain sebenarnya ada. FC Pain, First Content Full Pain, Time to First Bite, Terus kemudian Time to Interactive, ada banyak. Cuma, kalau dari Core Web Vital yang paling utama, yang paling ini ya, semuanya, tiga-tiganya perlu dipantau. Karena itu, ketiga hal ini, kalau secara generalnya dilihat, kalau largest content full pain itu adalah seperti kecepatan writer-nya, kecepatan user melihat, jadi speed. Ya, LCP itu tentang speed. CLS itu tentang stability. Dan INP itu mengenai responsive. Bukan responsive size ya, tetapi responsiveness. Jadi, secepat apa interaksi user atau browser bisa menampilkan atau mengeksekusi interaksi yang terjadi. Seperti touch, scroll, atau click. Jadi, ketiganya penting. Dan untuk monitoringnya, ada yang berbayar, ada yang free. Yang free ya pakai aja yang di search console dari Google, Google search console. Yang berbayar ada banyak. Ada speed matrix, segala macam. Itu bisa kayak continuous monitoring. Ada CICD-nya juga? CICD. Jadi, kalau dari Lighthouse, ada Lighthouse CI juga. Apakah semua browser mendukung BFCase? Dan apakah ada batasan atau situasi di mana BFCase tidak berfungsi dengan baik? Yes. Semua browser sudah mendukung BFCase. Three major browser sudah mendukung. Dan ada hal apa yang menyebabkan BFCase tidak bekerja dengan baik? Itu tadi sudah saya sampaikan. Ada dua yang paling umum. Kalian menggunakan windows.unload. Atau Unload API. Kedua, kalian menambahkan header no store. N-o-store. Kalau ada header no store, artinya browser tidak akan simpan di browser cache. Sorry, BFCase. Ensuite. Bahasa penguruan permainan yang bagus untuk website ya. Website itu berarti, kalau front-end sudah pasti getai ngalasi CSS Javascript. atau kalau mau lebih modern mungkin TypeScript gitu ya. Tapi untuk BNN bebas, teman-teman mau pakai PHP bisa, pakai Go boleh, pakai Python, Ruby, dan lain-lain itu bisa. Jadi kalau untuk frontend ya mau nggak mau harus belajar JavaScript atau turunannya TypeScript dan teman-teman juga dengan HTML dan CSS. Mungkin itu ya. Pertanyaan berikutnya, saya ingin membuat website portfolio karena banyakkan media. Jadi yang bisa narasumber berikan ke saya adalah logiknya menjadi cepat. Ini pertanyaan apa? Pernyataannya? Apa yang diberikan saran. Apa yang diberikan saran. Oh saran, iya. Oh gitu. Image-nya jangan besar-besar. Oh tapi, tapi desain grafik harus bagus gitu. Enggak, jangan sampai... Iya. Jadi feature itu kalau halamannya banyak grafik ya, feature itu kan bisa, apa namanya, responsif atau source set. Pernah dengar source set? SRC set? Nah, itu kalau misalnya browser webnya dibuka di mobile kan nggak perlu ukuran yang gede-gede abut. Jadi bisa pakai source set yang menampilkan ukuran yang lebih kecil. Jadi tablet yang sedikit lebih besar. Yang di desktop yang paling besar. Namun tetap butuh di limit. Misalnya jangan sampai kasih yang full size. Karena yang full size itu mungkin bisa... Kalau bisa 8M, 10M kan kegedean ya. Dan boros bandwidth. Yadinya pakai source set ini dan kasih opsi ke user kalau mau lihat full size-nya bukan internet baru. Jadi bener-bener... Atau bener-bener kayak hanya menampilkan invest yang paling besar itu di satu tempat saja. Jadi jangan menghabiskan boros bandwidth bagi user. Dan hanya memberikan opsi itu jika user kita inginkan melihat yang full size. Nah, source set ini bisa kita tweak detail banget. Jadi ukuran viewport. Terus kadang kan misalnya kalau di HP mobile itu 100% besarnya. Tapi kalau di desktop cuma thumbnail kecil. Nah, itu karena ini desain grafis ya. Jadi kayak kualitas gambar kan itu penting. Jadi bisa kita spesifikasiin di situ. Terus kalau misalnya retina bisa kita tentuin juga. Itu satu source set. Terus jangan khawatir karena image source set itu kita tetap fallback ke SRC. Source attribute-nya. Jadi kalau pun browser nggak support. Ya walaupun jadi lebih berat ya. Karena mungkin ukuran file-nya lebih besar tetap aman. Lalu mungkin tips yang terakhir. Bisa lazy load pakai string base64. Base64 tuh misalnya bisa kayak di blur dulu. Selama masih loading. Habis itu sambil nunggu gambarnya diambil. Baru setelah selesai ditampilkan. Tapi jangan lupa yang paling atas yang LCP. Jangan di lazy load. Tadi Pak. Tambahan satu lagi. Kalau media image itu nggak mesti pakai image SRC. Bisa pakai picture. Ada yang tahu picture tag? Picture tag. Ya nanti coba baca di MDM. Art Direction. Art Direction. Nanti ada picture tag. Jangan lupa juga ada format-format baru ya. Dari apa? Dari English. Contohnya Afif. WebP. Dan lain-lain yang lebih optimized untuk ditampilkan di browser yang lebih modern. Karena JPEG dan PIG itu udah cukup lama. Mungkin di browser yang modern cukup bagus. Tapi kalau browser modern nanti lebih cocok untuk format-format yang modern lebih bagus. Nah. Berhubung kita punya tamu jauh dari beberapa. Dan web. Ah, luar-luar kan? Jadi bisa kita tanya-tanya. Jadi. We would like to welcome Mr. Gerard. Ya, we would like to invite Mr. Gerard to come back to stage. To give more insight about web AI and also Angular. Because Gerard is a web GTE for Angular. Am I correct? Am I correct? Yes. Okay. Welcome Gerard. So. First question. How's Indonesia? Very hot. Very hot? Let's see. Okay. What about the food? Okay. I haven't got that much time to interact with the people. But so far. I think the people is really nice. And they interact with me. On my talks. And I think they like my jokes. I don't know. So. My first question. My second question is. Or third. What's your name Angular? Alright. So there's. I don't know how many of you are Angular developers. Okay. Angular 1. Okay. Angular 1. Okay. AngularJS. Yeah. This is a long time. I actually. I actually started with AngularJS. And then when I saw Angular 2. On the new Angular. This is when I got more active in the community. And. At the time. I was at ng-conf. In Utah. When they released. When they released Angular 2. It was really exciting. So. Just. Few days ago. Angular released a new version. Which is now. Version 17. Wow. So maybe. You only know about Angular 2. And then. It got a little bit out of hand. But. I think. Since. Angular 14. We have seen. Like. Really. Really. A big change. In Angular. And. I think. Until. This last version. Everything. Has come together. And. Actually. The Angular. Team. They released. A new logo. Logo. Okay. So if you look. If you. Go to the website. Which. Actually. There's a new. Documentation. Website. Angular. That. The whole. New. Look. Is. Way. More. Modern. You. Will. See. Kind of. A modernized. Brand. For. Angular. And. Yeah. It's really. Exciting. What. The Angular. Community. Mentions. Most of the time. Is this. Angular. Renaissance. Like. It's. Coming back. Stronger. And. It's. Faster. It's. Really. Really. Fast. And. Some of the. Initial. Tests. On. Speed. They. Have. Put. In. Blame. All. The other. Frameworks. It's. Ninety percent. Faster. Than. The last. Of. Angular. And. If you. Go. There's. A. Benchmark. Website. Where. All. The frameworks. Web. Frameworks. Are. Compared. And. Now. Angular 17. It's. Faster. It's. Super. Super. Fast. So. It's. Really. Well. They. They. Released. So. What. Has. A. New. View. Engine. Which. Is. Rendering. Behind. Angular. And. That. Allowed. A lot. Cool. Features. And. If. I. Give. You. Like. A. Of. Features. Probably. The. Most. Important. One. I. Guess. Is. The. Is. Really. Amazing. And. When. You. If. To. The. Frameworks. Maybe. You. Think. That. And. The. Reag. Be. Now. We. Have. Proof. That. Is. In. Templates. For. Angular. And. This. Is. Part of. Is. What. It. To. Have. To. Confidence. To. Well. I. Think. Now. The. Shiny. Is. The. Signals. Angular. Signals. So. It. Has. Been. Also. Everywhere. For. Frontend. And. Signals. Have. Been. Implemented. Now. In React. Everyone. Has. Adopted. Signals. Yes. Yes. So. There's. A. Few. Frameworks. That. Introduced. The. Concept. Idea. And. Angular. One. Of. The. New. Version. So. It's. Completely. Fully. Integrated. There. Was. A. Preview. For. Few. Months. And. Right. Now. Is. Official. So. If. You. Build. A. Angular. It. Will. Incorporate. Signals. Just. From. The. Initial. Ecosystem. Because. Know. Like. Well. This. The. Community. Defined. Between. New. Framework. Comes out. And. So. But. I'm. Curious. Where. Stands. Out. In. In. The. Ecosystem. What. What. How. Use. In. In. The. So. Angular. Has. Been. Focusing. In. Different. Areas. And. One. Of. Them. Was. Always. Stability. So. That. Means. That. When. You. Introduce. A. Version. You. Have. A. To. Automate. Your. Code. So. When. Change. Version. You. Run. Your. Common. You. Run. Engie. Update. It. Go. Through. All. Of. The. Updates. On. That. For. You. So. That's. Really. Good. Maybe. Some. Developers. They. Don't. Know. This. Is. Because. This. This. Improved. And. Developed. Maybe. In. Last. Two. Years. Updates. So. This. Is. Something. That. Angular. Developers. Enjoy. So. If. There's. A. Version. You. Just. Go. Into. To. Your. One. Version. So. You. Need. To. One. Version. At a time. I. Can. Delay. To. Because. Mostly. My. Time. Spend. Is. To. Updates. Dependencies. Of. My. Project. Okay. So. Sometimes. If. To. Upgrade. To. Upgrade. Does. To. 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 Angular. Offers. Automated. Upgrade. Experience. For. Developers. They. Have. Improving. The. developer. Experience. A lot. So. That's. Itu yang membuat Angular yang lain di dalam kategori lain. Karena untuk lain framework, Anda mempunyai automasinya antara versions? It's interesting that Angular has been doing this for 2 tahun. Because SwellKit, not SwellKit, the meta-framework, but only this year, when they released a major version. But it's nice to see many frameworks. Yeah, this was introduced with Angular schematics. So it's a way to automate code changes. Okay. Alright, thank you. Shall we come back to the questions that we have here? I can answer. Question from Hanif. Can we ask the tips and tricks to improve process time from API if the user uses like there are a lot of concurrence users and database has millions of records? Okay, this is a good question. Okay. So it means like the architecture is like you have millions of data and then you have a lot of concurrent users that access the same time. And this is like I'm talking about enterprise kind of architecture. There is no one answer to fix this. There's no one answer. There's no like silver bullet to fix this. It's always come back to trial and error. And of course this is like whether your architecture plane in place. It doesn't have, you cannot help this with just using one framework and it will fix for you. Right? And it doesn't also automate this. Of course cache method. Here. Cache method. And also asynchronous or queueing. to handle the traffic. And also Yes. Of course. Database replicas. And read replicas from many. So it's like scaling your architecture. Not scaling your framework. Right? So this is about architecture. Yeah. Maybe someone have better opinion. You can also talk in Indonesia. No, no, no. Maybe next question. Okay. Apakah WCB dapat diintegrasikan dengan API? Jika bisa bagaimana proses service-nya? Sebenarnya sama aja. Apakah WCB dapat diintegrasikan dengan API tanpa WordAssembly. Tapi yang lebih memungkinkan lagi adalah Database-nya pun bahkan bisa ditaruh di WordAssembly. Ada yang namanya SQLite. Database yang cuma satu file. Dan itu bisa di load, bisa dikompilasi ke WordAssembly. Sehingga database kita berada di client. Dan mungkin ke server-nya hanya syncing aja. Itu memungkinkan sekali. Satu user, satu DB ya? Satu user, satu DB. Satu user, satu DB. Jadi kayak replikasi, kayak peer-to-peer lah modelnya. Jadi ketika ada koneksi ke server-nya hanya untuk syncing aja. Itu juga memungkinkan. Jadi maksudnya, kalau misalnya kita punya WordAssembly, we can connect to API from the WordAssembly. Yes. Just like fetch. Fetching. But the fetch is not from JavaScript. It's fetching from any programming language you use for the website. Even you can have web server as web assembly. Ohhhh. I just know that. Oh yeah, I saw you. Today I learned. I saw you that we can run WordPress with WebAssembly. And that's a web server. Yes. Exactly. Yep. Exactly. Okay. Okay. Next question. Okay. This question is about, is for me, to improve LCD, in a carousel, but the carousel contain ads. Okay. jadi, sekarang pertanyaannya ads-nya di depan, atau di tengah, atau di belakang, atau di tengah. Biasanya, setahu saya, ads di carousel itu di tengah. Yeah. The ads position in the carousel, is in the middle, not at the first carousel. Usually. Because it's like image carousel, and you have ads when you scroll. Right? So, kalau LCP-nya untuk image pertama, sama seperti yang saya katakan, tetapi jarang banget yang pakai ads di LCP. Sebagai di carousel, dan itu sebagai LJPEG. Dan biasanya, usually, the LCP of the first, when browser see the LCP, ketika browser melihat LCP, dan itu adalah image yang di lazy log, bisa jadi browser menangkap LCP-nya di elemen yang lain. Bukan berarti di carousel itu. Bisa jadi text yang ada besar, sebelum title biasanya. Dan, kalau kalian mengatakan ads kalian itu di carousel itu semuanya ads, kayaknya itu melanggar, melanggar press, melanggar ini deh, it breaks the rule. Karena ads itu gak boleh di dalam carousel seremuanya. Masih banyak carousel ya di 2023? Hah? Masih, masih banyak-banyak carousel ya? Banyak ya? Yes. Iya. Even though I don't like carousel. So, tetapi, yes, you can still, kalau ads-nya di tengah-tengah, maka itu gak dianggap sebagai LCP, yang diambil adalah image yang pertama biasanya. Tapi kalau itu, kalian terpaksa harus image yang pertama, usahakan ada text yang besar sebelumnya, sehingga LCP yang dipakai adalah text yang besar itu, bukan ads-nya. Karena ads akan load paling terakhir. Jadi jangan sampai ads-nya yang diutamakan. speaker tapi ikut tanya, karena gak bisa nanti di slido. Nah, jadi kan LCP gak harus ads nih, tapi dimana kalau gambar pertama di carousel, yang dianggap sebagai LCP, itu adalah content dynamic. Berarti itu bad practice ya. Misalnya, kita punya user generated content, latest post dari user kita, kan itu bisa berubah-ubah tuh. tapi apps-nya yang dideteksi sebagai LCP itu. Nah, berarti kan kita LCP-nya bakal salah terus kan? Bukan. Yang diambil kan elemen-nya, bukan content-nya. Content-nya bebas. Content-nya bebas. Jadi elemen itu yang dianggap sebagai LCP. Dan kalau page law, itu LCP selalu berubah-ubah loh. Jadi, when browser start rendering, the LCP keep changing when they see largest content, and the last largest content, that's the LCP. The last larger content that render, that's the LCP. So, it depends. It also depends on the viewport. LCP on desktop may be different from LCP in mobile. The next question. The next question. komunikasi yang sering didunakan antara kalian dan server adalah REST. Normally you use REST. Can we use GRPC? Of course. Tentu bisa. Karena itu adalah protokol komunikasi networking. Jadi bisa pakai REST, bisa pakai GraphQL, bisa pakai SOAP, pakai SNL, pakai SOAP, bisa. Dan bisa juga pakai DRPC dan berbagai protokol lain. Jadi bisa jawabannya. Berikutnya, kalau menggunakan WebAssembly, if you use WebAssembly, consumed by Geofascript, which is better? SSG, SSG, cross, SSR. Gak ada masalah sih, mau pakai apa aja boleh. Yang dicontohkan di demo tadi, saya pakai client site aja. Ada servernya. Jadi server site rendering, itu boleh. Jadi servernya akan load database static, atau pakai SSG juga boleh. Static site integrator. Jadi webnya static, kemudian WebAssemblynya di load, kemudian webnya jadi terjalan lebih di sisi client aja. Oke. Mudah-mudahan menjawab. Kemudian pertanyaan berikutnya. I have a question for Gerard. What is your favorite phone? Gerard Sanz. Yes, yes. What was, I lost it. What is your favorite phone? Oh, the phone. Your name contains the sign. Oh, I see the joke. I see the joke. Yes. I'm not a phone. I'm not a phone. But there's a family phone, called Gerard Sanz. Gerard Sanz. No, I'm joking. But it could be. It could be. Actually, a lot of people propose me to create the family phone. Maybe I should. Monospace. Monospace. Gerard Sanz. And Gerard Serif. No, Gerard. No, no. The thing is, for the developer. What phone did you use for your phone talk? The thing is, I'm also, I have this hobby. I don't know if you have seen my talks. Okay. But the slides, there's a little bit of design. So it's kind of my hobby. So I have a lot of phones. I mean, I like phones. And I use, I try to use nice phones for my slides. And maybe I waste a lot of time finding the nice phone, which looks more like a designer, not like a developer. And then it's the same. So when I use the phone, when I choose the phone for my environment, for visual code, for example, I can waste two days. I mean, I can waste two days because it's not exactly what I like. And I can get a little bit crazy with the phone. Yeah, yeah. Maybe it's because my name. Okay. Next question. What happens to the animation if the user uses browser that does not support the view transition API? Nah, ini untungnya cukup mudah karena semua yang di platform web harus sebaiknya menggunakan progressive enhancement. Apa yang dimaksud dengan progressive enhancement? Kalau memang di support, fitur yang baru dan lebih bagus di support, ya 3 langkah. Kalau nggak, ya nggak apa-apa. Jangan sampai mempengaruhi user. Nah, kalau di sini, caranya ya cukup detect aja. tanda seru document.startviewtransition. Jadi kalau method itu tidak ada, return. Ya udah, sesimple itu. Jadi bagi user yang browsernya nggak support, ya langsung mengupdate DOM seperti biasa. Sedangkan kalau user yang browsernya support, akan mendapat fitur view transition. Itu yang paling simple. Strategi yang paling sederhana. Nah, tapi gimana kalau misalnya animasi itu memang bagian yang penting dari produk kita. Ya misalnya kita portfolio designer atau apapun yang perlu visual. Kita bisa pakai strategi yang namanya dynamic import. Atau kita sering sebut lazy loading. Itu udah jadi fitur standar di javascript, di react juga bisa. Jadi kita bisa pakai conditional. Jadi misalnya if document.startviewtransition. Kalau methodnya ada, ya kita pakai method itu. Kalau nggak ada, kita bisa await import. Misalnya kita await import pakai library custom. Kayak misalnya kalau di react pakai framer motion. Kalau di vanilla pakai swap.js, dan lain-lain. Itu kira-kira. Ya. Ya. Pertanyaan terakhir kali ya. Kita udah mau di ujung acara. Jadi pertanyaan terakhir. Apakah wawasan ini hanya untuk si plus plus dan si iga? Tadi saya udah contohin ya. Ada si plus plus. Ada bisa pakai trust. Bisa pakai bow. Zip. Ada guard juga. Ada swing button. Dan kotlin juga bisa. Dan akan banyak bahasa-bahasa lain yang diurung. Ini bukan hanya untuk si plus plus program. Oke. Mungkin kita. Dua lagi. Cukup kalau punya. Bagaimana memiliki tugas-tugas panjang yang didapat di intari. Atau dibagi untuk memiliki kompet web. Oke. This one is for. How to. How to. Chunk. Long task. Into smaller task. Small task. In JavaScript execution. So. Ya. Seperti yang contoh yang saya kasih tadi. Banyak. Kasus-kasus dimana kita. Mengimplementasi. Eksekusi JavaScript. Yang panjang. Jadi. Untuk di break. Usahakan. Kalau. Misalnya dia. Bisa kita pakai yield. Juga ya. Yield. Untuk bisa. Nge-pause. Dan. Memberikan. Kesempatan. Untuk. Hire. Event. Untuk dieksekusi. Dan bisa. Dilanjutkan lagi. Dengan. Bisa juga. Dengan. Yang tadi. Pakai. Delay. Atau set time out. Jadi. Dia mesti dieksekusi. Di beda track. Bukan masa bikin. Bukan beda track. Di beda cycle. Ya. Karena. Begitu kalian tambahin set time out. Dia akan masuk ke. Apa ya. Queue. Event loop. Deke queue selanjutnya. Untuk dieksekusi ke belakangan. Di different. Server. Kita sudah pernah bahas. Event loop. Ngobrolinweb. Silahkan. Nanti. Kunjungi. Di youtubenya. Ehm. Terakhir. Tadi. Saya ada ngasih. Sebuah link. Ke INP. Nanti. Bisa diminta ke panitia. Slide saya. Boleh dipakai. Nanti. Ada INP. Atau di webdev. Ada untuk. Optimize INP. Disitu. Lebih banyak. Informasi. Mengenai breakdown task. Ya. Bisa lebih banyak dipelajari. Dan yang terakhir. Kita jawab aja. Eh. This one. Is. I said. Don't. Never reduce. Windows. Don't undo. Don't undo. Because. It will disable. Back forward cache. Eh. So. How to implement. Alert. When document. Is not safe. Okay. What are. The. Yeah. Yeah. Ehm. Ini. Maksudnya. Jika ada email. Atau misalnya. Ehm. Text box. Kalian mau save. Eh. Sorry. Belum disave. Tetapi. Sudah di close. Dan. Kita harus kasih. Notifikasi. Itu adalah teknik. Yang lama. Jangan pakai lagi. Ya. Don't use that. Locking ya. Ya. Itu. satu forward case akan berhenti berfungsi dan tidak baik untuk experience dan alert itu kayak mengunci semua mengunci semua input, interaksi jadi tidak baik untuk experience alternatifnya adalah simpan apapun yang diketikan oleh user di local storage use local storage only local storage atau pakaian database index db use local storage or index db, store user draft jadi begitu paste itu di load pulang kontennya user tidak hilang it's better that way, trust me kita sudah di pengunjung acara terima kasih buat teman-teman semua yang masih disini dan jangan berani dulu kita mau selfie kali ya mengabadikan momen ini jadi kita selfie dulu buat teman-teman mungkin kalau yang di belakang boleh maju-maju ke depan biar terkantap kamera karena ini momen yang luar biasa karena kita baru sekali melakukan offline dan mudah-mudahan teman-teman disini mendapatkan ilmu bertanggung ilmunya apa yang kita sampaikan berwarna buat teman-teman kita ketemu lagi di selasa depan selasa depan silahkan datang ke kita dan bertanya dan juga bisa diskusi lebih lanjut ya who's the longest hand? selamat menikmati terima kasih selamat menikmati